Kenapa orang beriman itu diberikan ujian oleh Allah? Karena sesungguhnya orang beriman itu diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, karena sesungguhnya Allah ingin untuk mengurangi dosa-dosa yang dia kerjakan dan dia lakukan, Pak. Tapi ingat, orang beriman itu semakin dia tinggi beriman, ujiannya semakin berat, musibahnya semakin berat. Tapi pertolongan Allah lebih gede daripada ujian yang Allah berikan. Karena ujian dan musibah itu identik orang yang beriman. Ustadz, kalau kemudian saya beriman itu besar ujiannya? Iya. Ya sudah, saya tidak usah beriman-beriman banget lah Ustadz. Janganlah. Memang orang beriman itu ujiannya berat, tapi pertolongan Allah lebih besar. Makanya orang beriman walaupun ujiannya berat, mampu tersenyum, tidak mati bunuh diri. Kenapa? Karena pertolongan Allah lebih gede daripada ujian yang Allah berikan. Maaf ya Ikhwan, untuk melihat orang yang paling besar ujiannya dalam hidup kita, sebagai warga negara, mana yang paling besar? Orang Palestine. Tiap hari dibombardir, tiap waktu mereka tidak punya kemerdekaan di tanah mereka sendiri. Ujiannya gede, tapi ingat pertolongan Allah lebih gede. Orang-orang Palestine tetap mereka itu mampu menjalani kehidupan dengan tenang. Kenapa? Walaupun ujiannya berat, pertolongan Allah lebih gede. Makanya enggak ada kan orang Palestine terkenal sebagai orang yang mati bunuh diri? Enggak ada. Ada enggak? Diceritakan dari daratan Gaza, telah mati bunuh diri bersama-sama 30 orang, karena frustasi menghadapi penjajah. Enggak ada. Kenapa? Padahal mereka berat untuk mati bunuh diri. Kenapa? Kekalutan pikiran yang masalah yang mereka hadapi tiap waktu. Karena mereka punya pertolongan dari Allah yang lebih besar. Beda ya maaf ya. Orang kalau tidak beriman, ujiannya memang kecil. Tapi maaf, tidak ada pertolongan Allah. Akhirnya apa? Ujiannya recehan. Ujiannya recehan pun enggak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa enggak bisa menyelesaikan masalah? Karena Allah tidak memberikan pertolongan yang lebih besar. Makanya maaf ya. Orang kalau tidak beriman sama Allah, ujiannya itu ringan-ringan. Kulitnya kurang putih, stres. Hidungnya kurang panjang, bingung. Kapan saya provasi plastik? Ujiannya recehan. Ujian kulit. Ujian kurang tampan dikit. Kurang gemulai tangannya. Ujiannya semacam itu. Makanya negara yang paling besar mati bunuh diri itu mana? Bukan Palestine. Bukan Syria. Bukan Rohingya. Tapi malah Jerman, Jepang, Korea. Yang mana tingkat infrastruktur mereka itu luar biasa. Korea itu 2 per 3 wilayahnya sudah pakai wifi. Kalau tidak salah saya pernah baca. Wifi gratis. Kita ini kalau punya wifi kan paling-paling ke warung kafe, minum es teh manis. Tapi tanya passwordnya. Nyantum-antum ini. Saya sih enggak. Itu 2 per 3 wilayah mereka itu sudah pakai wifi. Maju. Tapi tingkat mati bunuh dirinya itu tinggi. Jerman apalagi. Jepang. Jepang itu sampai ada hutan. Dipakai itu. Kemudian hutan itu dipakai untuk tempat favorit. Spot favorit untuk mati bunuh diri. Korea. Coba apa kurangnya Korea? Negara dengan operasi plastik paling tinggi di dunia. Coba. Sampai kita bingung kan kalau lihat orang koreanya asli atau enggak asli itu. Tapi yang masih disenangin gitu. Saya juga heran gitu. Kalau antum ada yang masih kayak gitu moga-moga harus dirukyah setelah ini. Maka kemudian kita juga enggak ngerti. Kenapa semacam itu. Kenapa mati bunuh dirinya itu tinggi betul. Karena sesungguhnya mereka mati bunuh diri karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita faham. Ujian itu identik bagi orang yang beriman. Semakin besar ujiannya, semakin besar imannya, semakin besar ujiannya. Makanya kita harapkan teman-teman kita yang mengidolakan sesuatu yang bukan dari Islam itu diberikan oleh Allah. Kembali kemampuan untuk merenung sebenarnya. Jangan mengidolakan orang yang rapuh imannya kepada Allah. Tapi idolakanlah orang yang paling kuat imannya kepada Allah. Kalau azab, azab itu identik para pendosa. Ada orang kemudian zina kena AIDS, itu azab. Ada orang kemudian terkena kanker paru-paru. Kalau Nadia minum khamer, itu azab. Ketika dia banyak melakukan dosa. Jadi maaf ya, saya ingin menyampaikan. Kenapa Ustadz kadang-kadang kita itu diberikan ujian kalau kita beriman? Supaya kita kembali ingat sama Allah. Saya berikan analogi sederhana. Kalau ada penggali sumur. Penggali sumur sudah sampai bawah. Antum melemparin uang 100 ribu dari atas. Uangnya melayang. Sampai ke kakinya. Kira-kira penggali sumur itu ngambil uang atau ngeliat ke atas? Bingung kan? Saya ulangi lagi. Ada penggali sumur di bawah. Tanpa dia lihat kita di atas, kita lemparin uang. Tiba-tiba dia menemukan uang di bawah kakinya. Dia ngeliat ngambil uang atau ngeliat ke atas? Ngambil uang dong. Kenapa uang di sini nggak ke atas? Nggak mungkin. Kita lemparin lagi 100 ribu. Dia ngambil uang atau ngeliat ke atas? Ngambil uang. Lemparin lagi 100 ribu. Ngambil uang lagi dia. Coba yang keempat jangan lemparin uang. Lemparin kerikil. Agak gede. Arahkan ke batok kepalanya. Lotak gitu. Kira-kira ngambil kerikil atau ngeliat ke atas? Nah ini baru benar. Ini gini-gini. Kadang-kadang diajak ngomong gini aja nggak paham-paham. Ini kumpulan apa sih? Kalau diri yang paling kerikil, kena kepalanya, kalau tak baru ngeliat ke atas. Mau ditanya, ngambil uang untuk ngeliat ke atas? Ngeliat ke atas? Gimana sih? Itu analogi sederhana filosofnya itu apa? Manusia itu kadang-kadang kalau dikasih nekmat, itu nggak pernah ngeliat ke atas. Kasih mobil, kasih apa saja, nggak pernah ngeliat ke atas. Tiba-tiba kalau dia mendapatkan ujian, tiba-tiba sakit, motornya mati, mobilnya mogok, AC-nya mati. Baru dia mikir, Ya Allah, saya salah apa ya? Nah gitu. Tapi kalau antum beriman kan nggak usah nunggu dilemparin kerikil gede, kena ke batok kepala kita kan? Kita tetap taat kepada Allah, sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih telah menonton!